Polisi menangkap pelaku begal yang buron sejak tahun 2018. Pelaku ditangkap di jalur lintas Sumatera, Lampung Tengah. Tim khusus anti-bandit 308 Polres Lampung Tengah mengikuti pelaku begal, Ahmad Fauzi alias Mat, 27 tahun, yang tengah melaju di jalan lintas Sumatera. Polisi mencoba mencari tempat untuk menyergap pelaku begal yang beroperasi di sepanjang jalur lintas Sumatera. Polisi pun mengamankan pelaku di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Pelaku seringkali beroperasi tengah malam dengan target kendaraan pribadi yang parkir di pinggir jalan. Dalam aksinya, pelaku menodongkan senjata tajam dan senpi ke arah korban. DPO begal dari tahun 2018, itu modus pelaku ini dengan cara mencegat kendaraan yang sedang macet, kemudian menggendor-gendor pintu dan menodongkan senjata tajam dan senpi. Bersama rekan lainnya sudah kita kemankan. Kemudian barang-barang yang diambil oleh pelaku ini ialah seluruh uang, harta benda, dan termasuk HP milik korban diambil oleh pelaku. Pelaku ditahan di Mapolres Lampung Tengah dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung Roy M. Perleoli, Ainews melaporkan.